Kebakaran yang melanda permukiman semi permanen di kawasan pejagalan penjaringan Jakarta Utara menelan korban jiwa. Seorang wanita lanjut usia tewas setelah terjebak di dalam tempat tinggalnya. Melewati puing-puing bangunan yang sudah hangus, sejumlah petugas menggotong satu korban tewas dalam kebakaran di kawasan pejagalan penjaringan Jakarta Utara Rabu Siang. Korban tewas merupakan sopiah, wanita berusia 70 tahun yang dievakuasi dari tempat tinggalnya. Seorang kerabat dari korban pun tak kuat menahan kesedihan, mengetahui anggota keluarganya tewas akibat musibah Rabu pagi. Korban diketahui sedang sakit dan hidup sendiri. Para tetangga pun sudah berusaha menyelamatkannya, tapi api terlalu besar hingga korban tak tertolong. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri. Yang saya tahu, saya dengar cuma kebakaran doang, pas saya bangun, saya lihat ternyata api sudah gede. Sudah gede sudah lari berhampuran keluar, monologi juga tidak sempat karena api sudah tutup, sudah depan muka, sudah depan-depan sama api. Jadi bingung monologi juga. Kebakaran yang menghanguskan 120 petak rumah semi-permanen dan 35 lapak barang bekas diduga akibat korsleting listrik dari rumah korban. Menurut keterangan dari warga dan air test tempat, itu terjadi karena korsleting listrik dari si korban tadi. Untuk kondisi lokasi kebakaran seperti apa? Sekarang kondisi kebakaran sudah pendinginan, itu awal terjadi kebakaran kita ditelepon jam 6.30. Untuk menjinakan kobaran api yang begitu besar, petugas membutuhkan waktu 4 jam lebih dan mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran DKI Jakarta. Tim Liputan MSJTV melaporkan dari Jakarta.